Asyik bermain di sungai, tiga bocah ditemukan tak bernyawa di dasar sungai. Diduga bocah tersebut tewas akibat tak kuat menahan derasnya arus sungai. Suasana duka menyelimuti kediaman tiga bocah yang ditemukan tewas tenggelam di sungai Gelis, Desa Panjang, Kabupaten Kudus. Ketiga korban ditemukan warga di dasar sungai Gelis yang melintas di desa panjang. Ketiga korban sempat pamit bermain sejak pukul 11 siang, namun hingga menjelang buka puasa atau sekitar pukul 5 sore, ketiga bocah tersebut tak kunjung pulang. Dari hasil pemeriksaan, ketiga korban yang tewas tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Luka yang ada di tubuh korban diduga diakibatkan terserat arus air sungai. Setelah mahrib diketemukan pakaian di pinggir sungai, kemudian setelah itu dari salah satu warga usul untuk masuk ke sungai. Dan warga kemudian sebarang-barang ke sungai, kurun, kemudian diketemukan tiga korban masih dalam satu lokasi. Jadi tidak kelihatan dari kedalaman 5 meter. Tewasnya ketiga bocah tersebut diduka karena tidak bisa menahan derasnya arus bawah sungai gelis. Mengantisipasi kejadian serupa, polisi memasang garis polisi di lokasi kejadian yang tak jauh dari rumah ketiga korban. Henry Agusta melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!